Intro Ya omongan jujur legenda Belanda soal timnas Indonesia akhirnya terbukti Kini skuad Garoda Asuhan Sinten Di informasi bola selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 tiba Di Irak timnas Indonesia langsung gelar latihan Dan informasi bola yang terakhir BDS Vietnam menilai timnas U17 Indonesia setara dengan Panama Serangannya katanya sama-sama jelek Simas lengkapnya disini bersama saya untuk Anda Intro Ya di informasi yang pertama Timnas Indonesia dibawah Asuhan Sinteyong sedang mendapatkan banyak sorotan positif dari seluruh dunia Bagaimana tidak timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat Sejak dipegang kendalinya oleh Sinteyong Berhasil tembus ke Piala Asia Piala Asia U23 dan kini timnas Indonesia Asuhan Sinteyong Akan berusaha menembus Piala Dunia 2026 Bahkan peningkatan pesat timnas Indonesia Kerap menjadi sorotan dari media negara lain Terutama Malaysia dan Vietnam Yang menjadi musuh pebuyutan skuad Garoda di level ASEAN Ternyata jauh sebelum timnas Indonesia berkembang pesat Legenda timnas Belanda pernah bicara jujur soal skuad Garoda di masa depan Siapa sangka omongan jujur seorang legenda sepak bola Belanda Giovanni Van Bronckers soal masa depan timnas Indonesia perlahan-lahan mulai terbukti Ya di bawah Asuhan Sinteyong Timnas Indonesia sudah seperti apa yang pernah disampaikan oleh sang legenda timnas Belanda itu Memangnya Giovanni Van Bronckers pernah bicara apa soal timnas Indonesia? Ya Giovanni Van Bronckers sendiri merupakan seorang mantan pemain sepak bola Yang pernah memperkuat timnas Belanda dan klub besar seperti Barcelona FC Bahkan Giovanni menjadi kapten timnas Belanda di Piala Dunia di tahun 2010 Giovanni bukanlah pemain sembarangan Dirinya pernah mencetak gol penentu yang membuat timnas Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010 Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola Giovanni Van Bronckers melanjutkan karirnya sebagai pelatih Ia memiliki garis keturunan Maluku Indonesia dari orang tuanya Hal ini kemudian mendorong Giovanni untuk aktif membantu perkembangan anak-anak Indonesia Terutama bagi anak-anak yang kurang mampu lewat yayasan yang didirikannya Di tahun 2011 lalu, Giovanni Van Bronckers menyempatkan diri untuk menyembangi kampung halaman orang tuanya di Saparua, Maluku Dalam salah satu momen, Giovanni Van Bronckers berbicara jujur soal timnas Indonesia di masa DPM Dengan penuh keyakinan, legenda timnas Belanda itu menyebutkan bahwa timnas Indonesia Akan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang Keyakinan Giovanni ini juga ia dukung dengan berbagai fasilitas yang dirinya berikan untuk anak-anak Indonesia pada saat itu Siapa sangka apa yang dikatakan Giovanni akhirnya mulai terbukti 10 tahun terselang sejak Giovanni mengucapkan perkataannya Timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat Bahkan kini timnas Indonesia menjadi lawan yang sangat dipertimbangkan oleh lawan-lawannya Terutama di level ASEAN Dan di informasi selanjutnya Timnas U17 Indonesia akan kembali beraksi dalam pertandingan kedua fase grup A Piala Dunia U17 2023 Tim Besutan Bimas Sakti dijadwalkan bertanding menghadapi Panama pada Senin 13 November pada pukul 7 malam Duel kedua tim tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur Di laga pertama pada Jumat 10 November timnas U17 Indonesia bermain imbang melawan Ecuador Skuad Geruda Asia sempat memimpin terlebih dahulu ketika Arkan Kaka mencetak gol di menit ke-22 Namun keunggulan Indonesia hanya bertahan 6 menit sebelum Alan Abando mencetak gol balasan pada menit ke-28 Hasil imbang tersebut membuat kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin Serta menempati peringkat 2 dan 3 di klasmen grup A Posisi puncak ditempati oleh Timnas U17 Meroko yang berhasil mengalahkan Panama dengan skor 2-0 Menjelang tampil di laga kedua kontra Panama, Bimas Sakti mengaku telah melakukan persiapan matang untuk menatap duel tersebut Dia juga sudah mengemati gaya permainan Panama ketika berhadapan dengan Meroko Menurutnya Panama punya kualitas individu dan organisasi yang cukup baik Kami sudah menemukan videonya Dan juga sudah kami konfirmasikan kepada para pemain bagaimana kekuatan dan kekurangan mereka Kami menanyakan kepada pemain dan harus satu persepsi Mereka punya kualitas individu yang baik, organisasi juga lumayan Semoga saja pemain bisa menerapkan sesuai dengan game plan, kata Bimas Sakti Bagi Panama sendiri, tahun ini adalah penampilan ketiga mereka di ajang Piala Dunia U17 Ada pun pencapaian terbaik Panama di Piala Dunia U17 Yaitu hanya sebatas babak 16 besar pada edisi 2011 lalu Sementara Indonesia ini merupakan penampilan debut mereka di festa sepak bola terbesar dunia kelompok usia U17 Menanggapi pertarungan antara Timnas U17 Indonesia dan Panama nanti Media Vietnam yaitu Dow 27VM menilai kedua tim sama-sama punya serangan yang buruk Oleh sebab itulah pertandingan nanti diprediksi hanya menghasilkan sedikit gol saja Meski demikian, media Vietnam ini menganggap bahwa Timnas U17 Indonesia punya keunggulan sebagai Tim Tuan Roma Diharapkan Indonesia bisa terus melanjutkan catatan sejarah di Piala Dunia U17 Bertemu Panama akan menjadi kesempatan baik berikutnya bagi Indonesia U17 Untuk meningkatkan harapan terus melaju ke Piala Dunia U17 Jadi selama mampu meraih skor atau 3 poin melawan Panama Indonesia U17 berpeluang besar untuk melaju ke babak berikutnya Dan keunggulan Tuan Roma membantu Indonesia U17 punya keunggulan besar dalam konfrontasi dengan Panama Dan kelompok usia muda seringkali memberikan hasil yang relatif tidak terduga Namun laga ini kemungkinan akan menghasilkan sedikit gol Karena memang baik Indonesia ataupun Panama memiliki serangan yang cukup buruk Kata The Tau 247 VM Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tiba di Irak Timnas Indonesia langsung gelar latihan Timnas Indonesia langsung melakukan latihan perdana di Basrah, Irak Mereka sebelumnya tiba di Irak pada minggu kemarin 12 November pada pukul 11 siang waktu setempat Setibanya di Irak, pasukan Sinteyong lantas berlatih di lapangan latihan kompleks sekitar Stadion Internasional Basrah, Irak Untuk diketahui perbedaan waktu antara Indonesia dan Irak adalah 4 jam Waktu Indonesia lebih cepat ketimbang Irak Dalam latihan perdana di Basrah, Sinteyong fokus kepada pemulihan fisik pemain Kami mulai latihan perdana di Irak pada sore hari tadi, pukul 4 sore Hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Shin Dengan recovery yang cepat, maka pelatih berharap tim bisa lebih cepat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lingkungan di Irak Bantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut menargetkan timnya bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026